Intro Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Dan kembali lagi dengan Minecraft Rival Pokemon Kemarin kita sudah berhasil menjinakkan Dewa Petir dan juga Dewa Hujan ya Kalau begitu di episode kali ini Teguh Sugianto bakal nurutin permintaan kalian lagi Bang, kalahin bos yang Mega Girados Biar Giradosnya dapat batu Mega Evolusi Biar bisa jadi yang Mega Girados ya kan Dia bakal jadi sangat keren sekali katanya Oke lah kalau begitu kita bakal cari dulu di lautan ya Semisal nanti juga ada waktu Kita bakal pergi untuk mengalahkan Jim Tana ya temen-temen ya Jim Batu kita udah pernah kalahkan Tapi Jim Tana belum pernah kita kalahkan guys Kita bakal kalahkan juga ya Enaknya ini buat tempat kawin Nanti Teguh Sugianto bakal bikin kayak rumah kecil atau kayak struktur kecil begitu ya kan Kalau kalian setuju, komentar langsung di bawah ya Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini Untuk mengalahkan Jim Tana dengan menggunakan Mega Girados kita nantinya ya Ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya kalian subscribe channel Teguh Sugianto ya Jangan tunggu tim Karena kita bakal jadi Master Pokemon yang paling hebat Tetapi kalian juga boleh kasih like Beri kita maka semangat terus Untuk melanjutkan dari seri survival Pokemon ini temen-temen Kemarin Teguh Sugianto dapet yang namanya itu ini Herdier ya Aku bakal liatin kepada kalian semua Ini kucing atau gugul aku gak tau sih Tapi kalau dia berkumis ya Ya emang semua kucing tuh berkumis ya Tapi kumisnya tuh gak segede gak begini guys Gak sekebel ini ya kan Yaudah lah Dan sayang sekali gak bisa dinaikin Oke lah lumayan lah ya Kemudian Teguh Sugianto juga mendapatkan si Taurus Akhirnya ya Kalau si Bufalan kita dapet Akhirnya kita dapet kerbau atau banteng ini Sama aja kali ya Waduh Teguh Sugianto nain banteng Kita bakal membacak sawah jadi petani hari ini Waduh boleh 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 Kemudian kita juga dapet Tundurus dan juga si Tornadus ya Dewa Petir dan juga Dewa Hujan Yang nantinya kayaknya bakal kita pake Tapi kayaknya si Tundurus bakal kewalahan ini Soalnya dia ini kan elemennya petir Lawan ground, lawan tanah Itu kan elemen kelemahnya dia Tapi gak apa-apa lah ya Kita mau coba Sehebat apakah Dewa Petir kita kali ini Apalagi udah dievolusikan juga ya kan Oh iya ini satu lagi nih Yang kemarin Sebirze Sudah saya evolusikan ya Saya sudah minta tolong sama Pak Presidi sebentar Kemudian saya tukar Kemudian saya balikin lagi Dan dia berevolusi Jadi yang namanya Aromatize Waduh lucu banget ya kan Gendut kali Di ekornya ada pitanya guys Gak bisa dinaikin ya Ini kayak bantal deh Kayak bantal boneka begitu ya kan Teguh Sugianto mau peluk dia Biar Biar enak ya kan Biar kawaii Lucu sekali teman-teman Oke Kita bakal ke laut dulu Soalnya kita mau kalahin dulu Dan mau cari dulu Yang Mega Girados ya Sehingga Teguh Sugianto Si aku pernah liat Pernah liat sekali ya Waktu itu aku gak berani lawan Soalnya Pokemon-Pokemon kita Masih lemah ya guys ya Sekarang kan Pokemon kita Udah banyak nih Nah kita kan enak Mau pake Pokemon yang mana Buat ngelawan bus kali ini Kita bakal pergi kesini Dan rencananya Teguh Sugianto bakal pake ini Kemudian ini kita bakal Taruh dulu aja di rumah ya Kita bakal pake Palkia Dan juga ini saja Semoga saja bisa ya Oke kita bakal coba dulu ya Kita bakal berenang kah Kok berenang Teguh Sugianto Gimana ceritanya lu coba Kita bakal pake Ikan paus kita Teman-teman Yeay Udah lama banget Kita gak pake Ikan paus kita ya kan Kyoger Let's go What Kok ilang Oh ada sih Dia munculnya di bawah ya kan Oke kita bakal enak dulu ya Waduh Kayak kapal selem ya Dilihat-lihat kayak kapal selem Oke guys Kita bakal cari dulu bossnya Ntar mungkin bisa kita skip dulu Soalnya kadang Kadang-kadang cukup lama Kadang-kadang bentar Begitu ya kan Nanti kalau sudah keluar Kita bakal langsung kalahkan guys Kita biar bisa mendapatkan Batu Mega Evolusnya Let's go Let's go Oke Kalian lihat Yang ada di sebelah sana Disana ada udang Yang sangat besar sekali Dan juga ikan paus Yang sangat besar sekali ya kan Udang yang ini Bukan udang guys Ini adalah Mega Girados Kalau begitu Mungkin bisa kita langsung Lawan saja ya Di Teguh Sugianto Sementara pakai si Welord Aku ganti tadi yang Kyogernya Biar levelnya Gak ikut yang Kyogernya Kyogernya itu levelnya tinggi ya kan Kalau begitu ini kita bakal masukin Kemudian sekarang Kita bakal keluarin langsung Si Tundurus guys Ayo Tundurus Keluar Mantap sekali Tundurus sudah keluar ya kan Petir lawan air Harusnya si kita menang ya Kalau begitu Langsung saja Kita bakal kasih Tundurus Waduh Sakitnya Dombang Gimana ceritanya Coba Girados berhasil Menghindar Dasar Tundurus Tundurus pun Langsung mati Kalau begitu Kita bakal coba Dengan menggunakan Dialga ya Dialga mengeluarkan Pressure katanya Kita bakal pakai Apa ini Enaknya nih Dragon Bread Atau Dragon Klaw Dragon Klaw saja ya Kita bakal Cakar guys Gak berhasil kah Oke Berhasil guys ya Berhasil Kita yang berhasil Menghindari serangan dari dia Oke Cakar lagi Dialga gak seberapa sakit Soalnya kita ada elemen naganya ya Temen-temen ya Cakar lagi Mantap sekali Dialga ya Tidak pernah mengecewakan kita Si Dialga ya Oke Santai Santai Serang lagi Dialga serang Cakep Dua kali lagi Pasti menang kita ya Kita bakal kasih Dialga Klaw Eh bukan ya Dragon Klaw ya Oke mati nih kita nih Mati kita nih Aduh padahal Udah tinggal dikit Banget gitu ya kan Mendingan kita bakal Coba ganti Dengan si Tornadus Tornadus ini Sehingga tako Pokemon terbang Dia nih gak ada Elemen airnya Atau gak ada elemen Apanya gitu ya kan Tornadus Tidak sesuai Yang kita harapkan ya kan Kalau begitu Kita bakal coba Ganti dengan Kyurem White Kyurem guys Let's go White Kyurem Kita bakal coba Aduh sakit juga ya kan Lu gimana Ceritanya coba Mungkin kita bakal kasih yang Dragon Reds Dan Mati duluan No Kyurem Vented Tinggal dua doang nih Kyurem yang warna hitam Let's go Kita bakal kasih Dragon Bread Dan Kyurem yang Black Yang memenangkan Pertarungan kali ini ya Kira dosit Lumayan Dapet Max Rappel juga Dan juga Candy Dan juga Pufferfish Mungkin Teguh Sugianto Bakal ambil yang ini Ini dan juga yang ini saja ya Yang lainnya Kita buang saja Teman-teman Ayo cepet 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 Teguh Sugianto Gak mau mati Di dalam sini ya kan Aku lupa gak bawa Armor yang air guys Segar Kita bakal balik Di lukur rumah sakit Soalnya bagaimana kita Banyak yang Banyak yang sakit ya kan Kemudian Setelah kita Mau coba di sini Atau mau coba langsung Di battle nya Waktu ngelawan yang Bos tanah Mendingan kita bakal Langsung aja Cobain Langsung lihat sendiri Begitu ya kan Perubahan dari Mega evolusi Girados Teman-teman Teguh Sugianto Bakal coba Yang shiny saja ya Yang warnanya merah Kayaknya cakep dah Let's go Kita bakal pergi Ke rumah sakit Terlebih dahulu Di depan kalian bisa lihat Itu adalah Gym Tanah Yang di episode kali ini Bakal kita kalahkan ya Teman-teman ya Tapi sebelum itu Kayaknya Teguh Sugianto Bakal tidur dulu Soalnya ini udah malam Kalau malam kan jelek Gelap begitu ya kan Lagian kalau malam Si Saimin gak bakal bisa berubah Teman-teman Yaitu berubahnya Pas waktu pagi hari Sampai siang hari Sampai sore hari Halo Waduh Ada Ultraman guys Kita bakal tidur dulu ya Teman-teman ya Besok pagi Bisa kita lanjutkan lagi Kalian kita bakal Bantai semuanya ya Teman-teman ya Kita bakal Tenggelamkan Gym Tanah Dengan menggunakan Airnya ya Banjirnya Dari Mega Evolusi Girados Udah siap kah? Udah siap ya Tunggu 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 Ini Saimin ya Bakal aku Evolusiin dulu Mumpung sekarang Masih ada di pintu Gerbangnya ya kan Cakep Saimin Oke Kita bakal Berangkat ya Karena Teguh Sugianto Kalau udah menang Bakal dapet lencana Yang gak begitu Boleh juga guys Seingat aku juga sih Kalau yang ada Kayak begini-beginiannya itu Biasanya sulit Biasanya Apa lagi nih? Belum apa-apa Coba Waduh Gimana ceritanya Coba Oke Coba kita oke saja Kemudian Dia ada tiga ya Kalau begitu Teguh Sugianto Bakal pilih tiga Dan kita bakal Confirm guys Wah kalau begini ini Rata-rata Jelek ya kan Kita bakal kasih Yang hydropam Kok levelnya dia Cuma level 31 Kok levelnya dia Rendah sekali guys Easy lah Kalau begitu ya Bunya kita 95 Sekali serang Langsung mati Sekarang dia keluarin Yang namanya Duck Trio Kalau begitu Teguh Sugianto Bakal kasih yang Waterfall Waduh Krokorok Pokemon apa lagi Tuk Krokorok Kita bakal kasih lagi Waterfall Easy peasy guys Levelnya dia terlalu jauh Ya kan Oke Selamat datang Coba kita lihat ya Oh Oh yang kanan Dan yang kiri itu Tuh coba lihat ya kan Yaudah lah Mungkin Teguh Sugianto Bakal pake Dua aja Udah cukup ya kan Gak usah banyak-banyak Mungkin aku bakal Coba ganti dulu Dengan menggunakan Saimin kita ya Kita kasih Kita kasih gampang Buat dia temen-temen ya Oke cakep Tidak seberapa Efektif ya kan Kita bakal serang dia Dengan menggunakan Energy Ball guys Waduh Sekali serang Langsung mati Dia ngeluarin Pupitar Itu evolusi yang kedua Dari si Larvitar ya Pokoknya kita udah jadi Yang itu malah Yang paling gede ya Yang evolusi yang ketiga Sampai itu namanya Lupa aku Sampai lupa Teguh Sugianto Oke Menanglah kita Kamu mengubur saya katanya Ya Karena kita adalah yang paling hebat Halo Selamat datang di Seinstone Cavern Resort Gym Oke Kemudian Leader gym kami Akan membuat kamu jatuh Katanya Ketika kamu berpikir Sudah selesai Maka pertarungan Baru sudah dimulai Apaan coba Kita bakal pergi kemana nih Banyak sekali ya kan Boy Ultraman Lu ngapain masuk ke sini juga Lu mau ikut-ikutan Loh Oh bukan sih Aku kira kita Ngelawan yang Pak Ultraman itu Tadi ya kan Kita bakal confirm guys Dan Teguh Sugianto Sebetulnya Aku mau lihat Perubahan dari Mega evolusi Yang Gidados kita Ya kan temen-temen ya Kayaknya kita perlu Ngelawan Pokemon yang Biasa-biasa dulu ya Baru ntar Kita bisa melanjutkan Dengan menggunakan Kamera yang bagus Temen-temen Kita menang lagi Yes Kita bakal balik dulu Kita mau cari Pokemon Yang biasa-biasa dulu Temen-temen Biar kameranya bagus ya kan Ntar lagi Teguh Sugianto bakal balik Tenang saja ya Kayaknya ini harus dilempar dulu ya kan Pokeballnya Jadi kita gak boleh kena Temen-temen Oke lah Kalau begitu Sebisa mungkin Kita bakal lempar Oh udah sih Yang ini udah ya kan Yang ini udah Yang ini udah Kalau begitu Yang ini juga udah Waduh gimana ini Kalau begitu sekarang Kita bakal pergi Ke sebelah sini Kayaknya ya Teguh Sugianto bakal lawan Tiernya apa ini Tim preview Gak bisa Gak bisa kita setel kah Biar kita bisa melihat Kameranya yang bagus Temen-temen Kita mau coba Pakai dua saja kali ya Let's go Nah bisa guys Bisa Kalau kita lempar dulu Baru bisa ya kan Nih sekarang Aku mau lihat Mega evolusi Dari Gidados kita Ini levelnya kecil-kecil guys Ya ampun Ya mampus kamu lah ya Sama Gidadosnya Teguh Sugianto ya Gidados kita jadi Mega evolusi Wow G-g-g-g Warnanya merah ya kan Jadi udang goreng Marowa katanya Marowa Ini Pokemon yang megang tulang itu kan Kita mau coba ganti dulu Dengan menggunakan Cernias Temen-temen Sekali-sekali ya Wow Cernias ternyata Kakinya juga keluar Kayak emas-emasnya begitu ya kan Waduh Kayaknya dia pake armor deh Boleh-boleh-boleh Kita mau coba Pake serangan Dari apa ini Aromatrapia atau Megahorn Megahorn Kita seruduk Kayak banteng ya guys ya Menang Terlalu easy Ini mah Ini mah terlalu easy Lu gimana ceritanya Coba Coba kita lihat ya Cuma level 32 Pantesan aja Pokemonnya Teguh Sugianto Udah level 70 Lebih ya kan Satu lagi di sebelah sini Oh udah selesai nih Nah Kalau begitu kita bakal naik ya Kita bakal naik ke sebelah sini Se Cakep sekali Dan mesti hati-hati Teguh Sugianto Jangan sampai terjebak sama dia Malah terjebak kita Wow lumayan nih Dia punya 5 pokeball ya kan Kalau begitu Teguh Sugianto Bakal coba Pake Tundurus aja Nah Kita mau coba Pake Tundurus Dan juga Si Tornadus Iya nih Kalau kita kenaka begini Susah ya Kameranya Gak bisa diputer-puter guys Kalau begitu Kita mau coba Pake Tundurus Nah ini Tundurus Meskipun dia itu petir Bisakah melawan Pokemon Tana kali ini Dia keluarin Yang namanya Mars Tom Boleh-boleh Kita mau coba Pake apa ini Dark Pulse Serangan terkuat Dari Tundurus Siap Keluarin Sandloss Boleh Kita balikasih Dark Pulse lagi ya Bang kenapa Gak pake yang petir bang Jangan lah ya Nanti gak kuat dong Serangan kita gak kuat dong Nanti dong Ini aku coba ya Tundurus menggunakan petir Dan gak ngefek Sama Dark Trio ya Karena dia itu Pokemon Tana Karena aku udah bilang Dari tadi Kita kalah elemen ya kan Thunder Shock pastinya Kayaknya gak ngefek juga Gak ngefek juga lah ya Gak apa-apa guys Kita coba-coba Jadi kita bisa saling belajar Begitu ya kan Langsung mati Dia keluarin Pupitar Oke Boleh-boleh Lemah-lemah punya dia ya Punya kita kuat-kuat guys Beda 30 level Biasanya levelnya dia itu Ngikutin dengan levelnya kita Kayaknya gym yang kali ini Aku udah pernah lihat Aku udah pernah temuin dulu Sewaktu kita Pokemonnya Masih jelek-jelek ya Kayaknya sih seperti itu guys Makanya dia levelnya gak ngikutin kita ya kan Oke Ya ampun Kita mau lari dulu bisa gak sih Mau lari dulu bisa gak sih Oh bisa guys Nah Bisa-bisa-bisa Dia keluarin apa itu Tortera guys Wah keren ini Keren-keren-keren Teguh Sugianto Kapan-kapan bakal tangkap dia ya Tortera Kura-kura Gede kali nih Cakep nih Yang mau cari dia ya kan Tuh coba lihat Gendut banget Tapi mah bukan tandingan kita ya Soalnya levelnya jauh sih Krok-korok Bagaimana apa lagi krok-korok katanya Kotak-kotak gak begitu guys Tuh coba lihat ya Krok-korok ya Sembunyi di Sembunyi di bawah majikannya Takut dia Ya salah Teguh Sugianto Mati tapi loh Kita kasih Evan juga mati Dan kita menang Easy PC ya kan Kita bisa lanjutkan lagi teman-teman Ke sebelah mana ini Apa ini Aduh Kok kita suruh ngelawan lagi guys Ada 5 pokeballnya Kita mau coba pakai 1 saja ya Apakah 1 Gidarus kita bisa mengalahkan 5 pokeballnya dia Namanya dia Golet Oh ini bagus nih Sengat Teguh Sugianto kalau dia berevolusi jadi si Goluk Kalau gak salah sih aku juga lupa ya kan Kita bakal kasih Ice Fang saja kali ya Waduh Kalau begini Kelihatan dengan bagus ya kan kameranya ya Coba kita lihat Mega evolusi dari Gidarus yang shiny Jadi udang goreng guys Waduh Tortera lagi Fik Teguh Sugianto bakal cari Tortera nanti lagi Aku mau lihat Tortera ini nemunya dimana ya Kok dia sangat keren sekali begitu ya kan Ini Salas kita udah punya Malah kita udah punya yang Alolan ya kan Kasih yang Waterfall 6-8-1 Gak bisa menang kamu sama Gidarus kita ya kan 5 atau 6 tadi 5 kayaknya ya Krokorok lagi Pokemonnya banyak yang krokorok ya kan Kita bakal kasih Ice Fang Mampus Menang kita Yes Kemudian kita kemana nih Ini kah Harusnya kita kesini ya kan What Kita malah jatuh guys Oh Kita jatuh Kemudian di bawah sini ada selamnya ya Dan disini ada tulisan Acid Kalau begitu coba kita cari Wah disini ternyata Banyak sekali fosil ya kan Yaudah lah Selagi kita ada disini temen-temen Kita tidak bakal sia-siakan ya Ada Bawksit Kemudian juga ada fosil Meskipun Teguh Sugianto sudah Menguploadkan semua fosil ya Kita sudah punya semua fosil Pokemon temen-temen Oke cakep Dapet dua Yaudah Mungkin bisa kita buat koleksi saja ya Mana ini bossnya Kok gak ada bossnya ini Oh itu kah Oh yang ini guys Yang ini bossnya ya kan Kalau begitu Teguh Sugianto Kali ini mau coba Pakai Saimin saja kah Waduh Sombong amat Si Saimin kecil-kecil ya kan Nah kan enam udah ya Kita bakal pakai Namanya George Sama kayak yang tadi Waktu di atas Kita ketemu Aku mau coba pakai Si Girados Dan juga si Saimin saja ya Kita gak bakal pakai Pokeball yang lain temen-temen Yah kameranya dong Yah kameranya Waduh Ah bisa nih Nah bisa 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 Kita kena dorong Malah bagus ya kan Kita bakal mega evolusi Kemudian kita bakal kasih gigitan Oke Berubah dulu Jadi mega Girados Marohanya dia langsung Sekali pukul Mati Sekarang dia keluarin si Balto ya Teguh Sugianto Mau ganti dengan Saimin saja ya Biar kelihatan Pokemon dia itu kayak gimana ya kan Kecil banget gak kelihatan Ada di kakinya lagi sembunyi Yaudah lah Oh itu dia guys Itu 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 Udah keluar ya Santai Kita bakal kasih Energy Ball Langsung mati Marowak lagi Marowak dia punya dua ya kan Banyak juga ya Kita bakal kasih Energy Ball Eh apa itu Whiskes Oh Whiskes Ini Pokemon apa itu Pokemon air Waktu kita dapet mancing ya temen-temen ya Energy Ball lagi guys Mampus Nah Duck Trio Yang terakhir Kita bakal kasih Energy Ball Yang terakhir bukan Oh bukan ya Tinggal satu lagi ya Quacksair Oh ini Kayaknya aku punya deh Kayaknya sih Aku juga lupa ya kan Mati Dan menanglah kita ya It easy Kamu sudah datang ke bawah Untuk menemui saya Iya dong Dan akhirnya kita mendapatkan Yang namanya Quick Budge Lencana Gempa Bumi ya Kita juga dapet Bulldose Wah lumayan nih Buat Pokemon-Pokemon tanah kita ya kan Sekarang Teguh Sugianto Mau cari Torterra pak Torterra itu nemunya dimana pak Woy Woy pak ngomong pak Levelnya dia cuma level 34 ya kan Bukan tandingan kita guys Bagaimana kita levelnya tinggi-tinggi banget ya kan 70 ke atas Oke kita mau coba lihat nih Acid keluar Wow Wow Ternyata kamu punya pintu rahasia seperti ini ya Wow Keluarnya juga begitu Oh tunggu 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 Nah aku coba klik lagi Kemudian Gak bisa Ini ketutupan sama yang ini Apa lagi nih Apa lagi sih itu Pokoknya mengganggu sekali Begitu ya kan Kita bakal hancurin Loh 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 Yaelah Tua orang Tua orang Nah Ya ampun Yaudahlah Aku bakal tutup diri Salah sendiri ya kan Wede Garcom guys Ada si Garcom Tapi mode boss ya kan Boleh guys Wow Ini ada yang komentar juga nih Bang tangkap Garcom katanya Sekarang aku bakal cariin buat kalian nih Mumpung disini ada Boss yang legendarinya ya kan Tapi buat tangkap Pokemonnya Kayaknya bukan di video yang kali ini Tapi kapan-kapan saja ya Teguh Sugianto bakal coba Dengan menggunakan Girados Tapi sebelum itu Kita bakal heal dulu kah Kayaknya gak usah lah ya Girados kita masih sangat-sangat kuat Teman-teman Coba kita lihat Pertarungan antara si Garcom Dan juga si Girados Garcom ini Pokemon apa ya Aku juga gak tau sih Kita kasih Esfeng saja kah Tapi sebelum itu Kita rubahin dulu Waduh Jadi udang goreng yang sangat besar sekali Siripnya jadi kayak ikan paus Kayak begitu guys Waduh guys Waduh cakep sekali ya kan Let's go Girados It's super efektif Berarti serangan kita sangat efektif ya kan Kita bakal coba dengan menggunakan waterfall teman-teman Kita bakal coba dulu ya Waterfall ternyata gak sebenarnya banyak di mic-nya Kalau begitu kita bakal ulangin dengan Esfeng saja ya Let's go Girados Kita bakal memenangkan pertempuran lagi Memang Girados tiada tanding ya kan Garcom pit Boleh Kayaknya yang aku bakal ambil yang ini Yang ini dan yang ini Dan yang ini aja Hilang-hilangnya gak perlu lah ya Sekarang Teguh Sugianto bakal pergi ke rumah sakit dulu Kemudian aku mau cari yang namanya Tortera teman-teman ya Siapa itu Tortera kita Oh tunggu Disana ada anjing itu guys Nah Ada anjing yang namanya Hondom gak Gugug ya Gugug yang namanya Hondom Aku kita tangkap juga gak Hondor kalau gak Hondom aku lupa dah Garcomnya kecil yang ini meskipun dia boss ya kan Eh Ada yang tadi Golet Boleh nih Mumpung kita ada disini ya kan Teguh Sugianto bakal tangkap dirimu si Golet Oke Kita mungkin bakal langsung menggunakan heavy ball gak Kayaknya dia berat sih Makanya Teguh Sugianto mau coba tangkap dia dengan menggunakan heavy ball Yah lepas dong Lepas lepas Santai santai Kita bakal coba dengan menggunakan quick ball kalau begitu Semoga saja masuk Ayo masuk Jangan nakal-nakal Golet ya Sehingga takut kamu bisa berubah jadi Goluk Cakep sekali Langsung sekali dapet ya kan Aku mau tangkap yang itu gak sih Yang mana tadi namanya Hondom ya Hondom ya Mana tadi dia ya Ini kenapa aku dikejar sama anjing Gabi ya sini guys Tolong Kok dia ngejar aku Oh aku tau gara-gara aku megang permen ya kan Makanya dia kejar aku guys Tunggu 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 Coba aku mau kalahin ini Wow level 100 loh Nah Ada si Ada si Gabit Ini kalau gak salah Waktu ditangkap dia bakal berubah jadi si Garcom Nah waktu evolusi yang ketiga ya kan Kalau begitu Kita bakal langsung tangkap dengan menggunakan quick ball saja teman-teman Waduh cakep ya kan Sekali mendayung kita dapet langsung banyak Pokemon teman-teman Kok masih gak bisa ditangkap si Gabit Gabit kita cewek Kayaknya kurang gede deh kalau cewek deh ya Sama aja lah ya Mau cewek mau cowok juga sama aja lah ya Dan si Gabit mati jadi koal dan juga tulang ya kan Terlalu hebat serangan kita guys Sampai yang timer berlaku sampai habis ya kan Kalau begitu kayaknya Teguh Sugianto bakal ganti yang Pokemon dulu Nah Di sebelah sana ada lagi teman-teman Semoga yang kali ini cowok ya Biasanya kalau cowok itu waktu berubah jadi mega evolusi Atau berubah evolusi Dia badannya besar teman-teman Masuk guys Masuk sama Premier Ball Waduh nantinya kalau dia berevolusi jadi tahap yang kedua Jadi si Garcom kalau gak tahap yang ketiga tuh ya Oke untuk mencari yang namanya Pokemon Tortera Kayaknya kita tunda dulu ya teman-teman Yang penting Teguh Sugianto sudah catet Jadi kita gak mungkin lupa ya kan Setidaknya di episode kali ini kita sudah mengalahkan Jimtana Dan kita berhasil mendapatkan Quick Bug G Lencana Gempa Bumi Kemudian kita juga udah mendapatkan dua Pokemon yang cukup bagus ya kan Si Golet dan juga si Gabit Yang nantinya kalau udah evolusi Dia bakal jadi sangat kuat dan bakal sangat keren sekali ya kan Kemudian kita juga udah berhasil mengevolusikan dari Girados kita Udah jadi mega evolusi Girados jadi udang goreng Oke guys Sebenernya sekian dulu ya episode kali ini Bagi teman-teman yang suka kalian boleh subscribe buat yang belum subscribe Jangan tunggu tim sekarang juga Karena kita bakal jadi master Pokemon yang paling hebat Kita bakal tangkap semua Pokemon yang hebat-hebat Lucu-lucu kuat-kuat Yang pokoknya kalian request komentar aja di bawah Teguh Sugianto bakal catet ya Jadi gak mungkin lupa ya teman-teman ya Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan kita-kita di video selanjutnya See you next time man Bye Sampai jumpa